Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu selamat datang kembali di channel Tomba Hati Cafe saya Cak Irfan saya Cak Praca saya Cak Usman jangan lupa jangan lupa jangan lupa like-like and subscribe 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 kita kedatangan tamu spesial hari ini Cak Praja Cak Praja diperankan dirinya saya Cak Praja saya terima kasih sekali sudah diundang di channelnya Tomba Hati saya merasa spesial istimewa ini sudah berbaik hati diajak ke channelnya Tomba Hati Cafe Hai 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 yang saya kenal Kak seorang DJ ini seorang DJ yang di era sekarang namun masih suka pakai atribut budaya Oh itu teman-teman patut dicontoh itu gimana ya kalau dengan budaya bagi saya itu istimewa 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 tersendiri karena budaya itu sendiri bagi saya itu spesial apalagi kalau udah itu kan banyak sekali ya bisa dari tari bisa dari tool seni yang lainnya kalau yang disini kan lebih ke benda-benda pusaka-benda pusakanya bagi saya termasuk juga budaya itu sendiri saya sempat juga dikasih tahu temen yang seperti ini apa benda-benda Pugusaka kalau si benda pusaka ini itu uri-uri budaya uri-uri budaya terus uri-uri budaya jadi bagi saya yaitu tadi spesial spesial beda dengan benda-benda yang lain beda dengan benda-benda yang lain tulur Niki Cak Praja ini seorang DJ seorang youtuber juga channelnya DJ Praja DJ Praja di search atau nanti lihat di deskripsi saya cantumkan seorang DJ yang teknologinya sudah up yang dibilang sudah diatas rata-rata sendirinya juga main teknologi main yang istilahnya top lah masih dibilang mencintai budaya karena budaya itu adalah sebuah kekuasaan atau kekayaan negeri ini sendiri daya tadi itu mencerminkan atau melambangkan diri kita sendiri kalau dibilang uri-uri budaya seperti ini kita masih secuil kita belum ada apa-apa dengan orang-orang yang nari nari ada banyak sekali ya kan ada juga itu kebudayaan seperti hamelan wayang reyok jaranan itu semua budaya kita masih secuil aja gitu menurut Mas Praja sendirilah channel ngopi ini seperti ini itu menurut sampe itu gimana ya bagus saya dukung channel-channel seperti ini terima kasih misalnya nih Mas kita belajar budaya kalau enggak ngobrol secara santai juga enggak enak kita dibawa serius juga enggak enak ya lain-lain juga enak karena ini adalah sebuah pandangan itu jadi setiap orang orang itu punya referensi dan pandangan masing-masing kalau tidak dipertemukan satu meja dengan tandangan yang bagus kurang enak kurangnya ngomong-ngomong masalah ini ya video kita sudah buat beberapa video Oh di channel kita ya ini banyak sekali komentar yang masuknya Alhamdulillah ada yang bisa disebutin Pak Baca beberapa aja ya beberapa aja ini dari Intan Anugrah katanya keren keren waduh buat mbak yang nonton video ini yang sudah nge-like video ini dan komentar di channel ini saya bilang anda keren terima kasih saya lagi Mas dari Diba ID Wah dari tuban lagi mas di eh tuban salam sehat terlalu untuk warga tuban terimakasih sudah mendukung channel kami salam rahayu Wah ini mas ya ada yang kangen sama capai ada apa gimana gimana salam kangen salam kangen capai ya Om salam kangen capai nanti saya salamkan karena capai nya ini sedang berhalangan hadir ya jempolnya tadi kesandung dengan bengkak segede gajah mungkin ketika saya datang ke sini nanti saya salamkan Oke dari menik Riani menik Riani memang cuos semoga semakin ramai selalu laris manis Alhamdulillah amalfalli lagi Makasih saya doakan yang terpeg juga dibuat Nah ini ada permintaan ya permintaan ya pria mapajar Bima Verermas bikin konten bikin kerisnya berdiri ujung kerisnya dibawah gag�nya di atas Bok 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 tak salah anak rantau dari Belanda wabadu bawah sekali dari dari Belanda ini orang yang merantau ke sana atau orang Belanda yang merantau ke sini nah ini enggak ini mas teris berdiri biasanya itu ada kodam nyong-nyong kalau kodam sih banyak kalau saya sendiri ya kalau saya sendiri untuk hal-hal yang seperti itu kodam atau ada isinya atau sakti-sakti atau danyanglanan yang berhubungan dengan mistik mungkin bagi saya sendiri itu kurang apa ya betulnya kurang bisa menerima enggak nyatu aja ya belum nyatu cuma benda-benda pusaka ini saya anggap spesial-spesialnya ini letaknya dari seperti manusia dianugrahi sama Tuhan oleh Tuhan bisa membuat sebuah keris atau benda pusaka yang lainnya jadi disitulah letaknya bagi saya yang spesial itu kalau untuk sampai ke hal-hal yang berhubungan dengan mistik atau dengan apa kodam maksudnya yang lain-lain ya kalau saya sendiri mohon maaf ya itu kurang apa ya kurang masuklah enggak masuk ke gerak-geraknya bener-bener dulu karena semua ini saya tidak dipendaku saya istimewa 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 nah betul semua ini adalah sebuah keistimewaan memang betul sekali budaya saya tercipta dari sebuah seni seni tercipta dari pemikiran yang ada di dalam otak kita otak tercipta dari yang mau mencipta seperti itu dalam arti kalau kita bisa mempoles hal yang telah diciptakan atau kita membuat kita membahagiakan membahagiakan satu dengan yang lain dengan celi tadi insya Allah itulah Allah akan senang dengan itu mungkin secara pandangan umum ya ya secara pandangan umum kita lihat mbah cem mbah Google mbah Google mbah Google mbah Google Hai pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat tembuk bener-bener biasanya benda-benda yang dianggap keramat disini umumnya benda warisan atau temur turun-temurun oleh nenek moyangnya atau leluhur nah kita saya ambilnya itu di masalah turun-temurun gak turun-temurun jadi pandangan saya Irfan tentang pusaka ini adalah hal yang turun-temurun bener yang dianggap yang dianggap keramat yang dianggap ramah secara turun-temurun akhirnya dirawat dengan baik seperti itu bisa masuk yang katanya sakti ya tadi kalau masalah sakti atau hal-hal yang lain bukannya saya tidak percaya atau gimana cuma bagi saya itu kurang merasa kurang-kurang apa ya orang begitu yakin lah untuk hal-hal seperti itu itu kurang begitu ya betul karena ya kita kembali lagi karena bagi saya itu spesialnya itu tadi istimewanya itu orang dianugrahi yang seperti saktian tadi itu ya betul tapi dalam hal ini kita ada yang namanya kekuatan percaya kan ada kekuatan kekuatan percaya kekuatan ada percaya ya ada hal yang dibilang kekuatan selamkati kita tuh gak perlu melakukan tapi bisa dibuktikan ini saya punya barang tuah ini ini barangnya tuah tuah oh tuah oh tuah ini barangnya bukan turun-temurun tapi kondisinya saat itu diturunkan 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 keluarganya gak bisa merawat kena saya diturunkan saya ini ngeri saya ambilkan ya berdua saya jahat juga ini ini ceret berdua bukan tuah soto kan ya bukan tuah rasa soto kuah oh kuah kuah iya karena yang perkuah itu biasanya goreng yang gak perkuah itu goreng oh iya iya bener bener saking saktinya ini saking saktinya ini 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 bisa ada kekuatan dimana belas ini harusnya sendiri dan kita bisa menikmati hasil kekuatannya wah hasil tuahnya nah hal-hal yang seperti ini yang nanti yang belum belum masuk gak mungkin di channel ini gak ada settingan lor channel ini lor gak ada perdukungan tapi ini bisa dibuktikan tanpa kekuatan sekalipun saya ini bisa membuktikan bahwasannya kita bisa ngopi karena tua ceret ini percaya percaya gak ada yang percaya gelur ada yang percaya bingung eh ngopi ngopi sih ayo mas ngopi ngopi sih mas ayo mas bentuk mas ceret ceret bertua ceret bertua tanpa kekuatan saya anda bisa merasakan kekuatannya jadi anda bisa ngopi tanpa menyentuh tanpa menyentuh gelur-gelur ditunggu ya jadi biar gak terlalu pengerengan ya kan kita ngopi dulu aja jadi ada doanya kalau doa umumnya itu Bismillahirrohmanirrohim monggogion cokok ini dimuntun dulu mas yukinya bismillahirrohmanirrohim yuk gak salah kamar nih hai guys ini sebelum sorry saya potong sebelum melanjutkan itu tadi seperti ini kopi pahit trauma trauma dulu tuh pernah waktu saya kan lama di Bali saya lama di Bali terus waktu pulang dari Singaraja sebelum pulang waktu perjalanan ke Singaraja saya kan dingin hawanya dingin di situ gak ada jualan rokok kebetulan yang paling nganget paling nyenak itu rokoknya itu boleh niput mereknya gak apa-apa gak masalah ada rokok nope oh iya nope nah masih cuma baru sebatang dua batang untuk berjalan untuk menemani perjalanan terus pulang kan masih ada pulang masih ada ketika di tempat kerja iya masih ada bisa pas ketika kerja terus sampai itu sama guru DJ saya sama guru DJ saya kemudian suruh pesan kopi 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 kemudian minum pas saya ngeluarin rokok disitulah traumanya saya loh kok bisa dia gimana mas orang baru luar rokok jreng maksudnya jreng ini sebutan untuk apa namanya teman antara teman iya kayak cat jreng ini lebih ke lebih apa namanya jreng rokokmu terus kopimu kopi hitam kayak dukun semenjak itu kurang sudah bukan bukan gak mau minum enggak cuma ya sedikit-sedikit lah iya bener-bener berkurang kalau minum kopi yoo jadi ada istilah gak enak di badan kalau minum kopi iya karena takutnya dikatain orang dukun dukun itu dukun itu memang aduh dukunnya gak masalah masyarakat yang lihat ini masalah iya kitanya kesipratan tapi gimana kopinya enak alhamdulillah enak pahit tapi bisa dirasakan gak bisa dirasakan kopinya ya itulah kekuatan jreng kok kok bisa saya kan gak ngambil apa-apa terisi kan bisa dilihat di video diulang saya gak megang ini jadi gak guys aku dibutuhi guys ini trauma kedua kali tentang kopi hitam ini benda pusaka tiba-tiba bisa kita ngisi gelas diselimurkan apa bahasa diselimurkan ibu apa ya diselewengkan 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 itu hanggar itu bukti bahasanya apapun pusaka itu adalah sebuah benda yang tidak bisa apa-apa kecuali kita yang memberikan energi memberikan energi tapi ini energinya dari yang menggerakkan iya iya energinya dari sagesti ke dia dia sugesti ya oh iya betul cocokologi 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 betul anggap saja juga bendera bendera itu sebuah kain warna merah dan putih tapi itu dikusakakan oleh Indonesia betul karena itu berarti sekali berarti lambangnya bukan karena kainnya betul karena pembuatannya yang harus sejarahnya itu tadi sejarahnya itu tadi ya seperti itu bagi saya itu sendiri seperti itu betul ada hal sejarah dibaliknya saktinya pun bukan dari sakti benda itu tapi sakti dari kekuatan orang-orang dibaliknya tadi betul sekali itu loh jadi pusaka itu adalah sebuah status untuk kita bahwasanya ini punya leluhur kita ini tapak jelas leluhur kita kita hormati seperti itu ini kak masalah pusakan kak kita kan sudah bahas masalah bendera kita juga punya lambang seperti Garuda iya betul bahkan di pusaka kris sendiri itu ada ada gambar-gambarnya pamornya iya gimana cak kalau kita menghalu oh kita bermain imajinasi imajinasi tentang pamor-pamor di dalam kris pamor-pamor di dalam kris mau gak sepada boleh boleh oke siap ayo ayo diambil yang mana yang mau ditebak atau diambilin mungkin yang tengah dulu yang tengah yang tengah yang tengah yang tengah jilinnya yang buka sampai mau buka silahkan semoga salam mohon boh 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 ayo tepat gambar kalau ini saya lihat gambarnya tuyul ini malah kayak hero di mobile legend hero mobile legend hero rupiah betul-betul tau juga mas hero rupiah punggung ini tuyul itu cocok buat sampaian mas itu gak ngilu tuyul mas orang itu harus punya tuyul mas itu mas tuyul harus punya demi mencapai kesuksesan kita harus punya tuyul mas adoh adoh kalau mana saya cahaya Whoah ngani uang mas padulah nanti saya kasih tau tuyul itu apa Tuyul, wah, ini mistik mana ini? Tuyul, ada lagi gambarnya Ini kayak belalai Belalai, oh, dapur nih ya mas Oh, dapur, dapurnya, ya, ini rizian Dapur itu satu bilah ini dinamakan dapur Jadi setiap bilah itu ada dapurnya masing-masing Namanya masing-masing, kalau ini luknya lima Terus ada kembang kacang Kembang kacang? Ya, kembang kacang yang kayak beli gajah ini Namanya kembang kacang Terus ada lampi gajah sama jalen Lampi gajah Kalau pamurnya ini pamur tuyul Tuyul itu apa? Kok bisa nganu tuyul, harus punya tuyul, ini mesti gimana? Tuyul adalah sebuah singkatan Tuyul kemana mas? T apa kira-kira? Ayo Tikungan Aduh halus T Apa? Tekad Tekad U Usaha Usaha Tekad Tekad Usaha Y Y Yakin 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 Betul-betul Jadi kita harus bertekad Berusaha dan yakin terhadap usaha kita U lagi Ulet 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 kita itu memang Ulet itu Usaha Usaha Yakin Ulet 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 Dan lincah Jadi kalau mau sukses Mau kaya harus Tuyul 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 Hatta Hak sama To Hatta Muhammad Hatta Ini kan imajinasi kita main kan imajinasi kita lho ada lagi yang mau dilihat tapi keris ini kalau saya kira hampir sama kayak kalau dulu kan zaman-zamannya Aki yang dijadikan yang dijadikan juga gambarnya jadi keunikan dari sebuah pusaka juga disitu lagi ini yang kecil-kecil lagi ini kayak dari Arab ada gambarnya sedikit mengerikan tapi ini karakter Unta ada Arab-Arabnya karena di Indonesia enggak ada yang karena Muhammad ada yang ini ini malah seperti gunung di salur jadi ini dapurnya dapur naga ada gunungnya ular ular memerlukan gunung baru kelinting legenda baru kelinting legend ini juga ada seperti mata ini kan baliknya ini kayak pekecot 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 iya ini ini kayak pekecot ada tempurung pekecotnya atau pekecot keluar aduh seperti buddha ini tinggi ini tinggi ini kayak semar buddha ini saya juga kemarin yang baru kemarin yang buntul mayat itu juga ada gambarnya seru itu coba diambil nah ada buntulnya itu bahaya kaki nopoks ulur ini kenapa saya ikat seperti ini alasannya cuma satu salah biar ada orang yang tanya dia nomor tiga lur yang tanya kenapa kok di bunda lur oke oke saya menemukan banyak siluet ini seperti burung kepala burung kepala burung garuda bisa juga dibilang orang lagi rukuk terus kita ke atas ini ada siluet orang berbrewuk itu terus pakai sorban tutupan sorban terjubah ada lagi itu kalau saya balik seperti ini ini siluet wanita ya kan atau laki-laki perempuan juga bisa seperti noni-noni noni-noni blanda karena mungkin ini zaman dahulu dilupiskan di zaman dahulu apa mas handet mas bukan korek korek boleh diambil monggo monggo kurgas saya kira ada tarikan alam terus lagi oh ini buntelan gantung itu mas bunuh diri mas jadi buntelannya bunuh diri dia sudah mati mau pengen mati lagi stress jadi buntelan dia mungkin karena dia sudah mati ingin mati lagi biar bisa hidup biar bisa hidup ini keren sih keren 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 ini gajah mas ya ada belalai ya ada belalai kepala badan gajahnya luntur mas kok bisa luntur ya ini kan dari dileret oh istilahnya jadi gajah dileret gajah dileret ya ada dileret dan lagi mas yang mau dilihat mas mungkin mas berimajinasi kita mas ini juga kayak burung phoenix ada suara apa itu lho suara kota aku keren ini kok keren kan jamblum lah iya maksudnya dipahas gimana jadi isi kerun itu bisa pakai isi kerun unik guys unik kalau disini jamblum masuk guys eh mas jamblum itu isinya apa ayo lho jamblum isinya apa isinya itu gula jawa gula jawa sama yang isi apa salah jamblum itu isinya perut untuk mengisi perut iya kan isinya perut isinya perut ada apa aja mie, nasi, jamblum oke mas ambil ini mana mas pas rawit yang mana sekali-sekali mas tak menghalu yang agak gemi yang sampai itu mas kita berimajinasi berimajinasi berhalusinasi berhalusinasi buat seneng-seneng aja mau dibuka saya kan belum tahu saya kan mungkin sudah menemukannya ini agak kepeksan agak kepeksan dikarenkan bahunya guys betulan ini beneran ada aroma-aroma aroma-aroma aroma-aromanya ini manis-manis wangi bisa hilang atau dikasih sesuatu minyak atau gimana ya sebetulnya bukan dari ini berisi hal-hal yang seperti itu saya bilang tapi memang ini dirawat dikasih wangi-wangian minyak dan segala-galanya saya cuma ada kepala kuda kepala kuda ini mas terlihat jelas ini kepala kuda enggak bisa lihat ini kepala kuda oh iya kuda apa namanya itu ada apinya di belakang betul kuda api ini juga kepala naga ini ini ke pantai naga oh berarti naga berkuda bisa jadi bisa jadi kuda bernaga kuda bernaga juga bisa kita lagi mas cati keren ya disini ya bisa kita perimajinasi dengan benda-benda benda-benda pusaka dari apa pamor pamor ya betul ada pamor atau besi bila besi keris yang enggak terpamor ada ya inilah keistimewaan yang kenapa saya istimewakan ya dari situ kepunya bisa mencipratkan seninya mungkin hal-hal yang seperti ini kan kita enggak tahu ya hampir apa proses pembuatannya kan enggak mungkin dibikin seperti kuda enggak mungkin itu kan hasil lagian di zaman dahulu tuh bilangnya hampir mustahil hampir mustahil zaman sekarang aja belum tentu bisa memang ada pamor pekan sama tiban ya pamor ada rekan sama tiban ada yang enggak pakai pamor keleng masih keleng itu secara yang saya tahu itu filosofi untuk yang keleng yang hitam portal itu itu adalah empunya sudah tidak tidak peduli tidak peduli soal duniawi tidak peduli hiasan tidak peduli apapun jadi jadi beliau beliau ini seampungnya itu bikin pun dengan pasrah pasrah tulus apa yang akan jadi yang dibikin dan biasanya memang apa yang dihasilkan apa yang dihasilkan jenis besinya itu memang yang keras termasuk meteorit termasuk meteorit tapi meteorit yang hitam yang hitam jadi enggak kelihatan mungkin ya ini yang filosofi yang saya tahu selama ini saya enggak enggak nemu mas sudah ada lagi setahu saya cuma kaya api atau enggak orang semet di pinggir oh iya lor saya sempat ada kata-kata di sini mas kok dijual misalkannya nah ini kalian patut dipertanyakan memang dan memang harus dijawab untuk saya kenapa harus dimaharkan kalau dijual salah kalau dimaharkan itu artinya dialih rawatkan sama seperti kita akad nikah sama istri beda dengan dijual nah iya sama aja kan istilahnya ini dialih rawatkan dalam arti sampein enggak merawat dimaharkan diganti duit seperti sampein enggak merawat ini dong selama ini enggak melestarikan budaya justru itu lor cara melestarikan budaya kita punya hampir sama dengan saya sebetulnya gini kalau saya sendiri misalkan ada orang yang menawarkan saya keris atau semacam seperti inilah itu pun kalau saya disuruh untuk misalkan ini harus dibeliin ini dibeliin itu saya enggak mau tapi misalkan kalau kamu mau ngasih ya kasih saya terima tetapi tetapinya tetapi ini bukan benda busaka yang dianggap apa yang di luaran maksudnya ini menurut saya sendiri ya ini benda yang iklimewa saya anggap seperti merchandise pemberian jadi kalau peminta yang ini harus seperti ini misalkan malam satu suro atau dimana yang seperti itu saya enggak mungkin karena ini benda yang saya istimewakan yang spesial malah kalau istimewa enggak perlu satu suro setiap hari dicek dirawat itu dan kenapa kok biasanya orang-orang satu suro itu mungkin saya enggak terlalu paham juga kurang-kurang begitu paham sampai sebegitu pagi saya menurut saya benda-benda busaka seperti ini saya rawat pun menurut saya kalau ada yang mohon maaf maksudnya kalau yang berbeda persepsi berbeda penerimaan dengan yang lain ya saya enggak tahu ya enggak masalah itu semua menuju terhadap sebuah karakter memandang setiap orang seperti itu adangkalanya memang istirahnya seperti ini kenapa sih kok dikasih minyak kok dimandihin kok dipacang dilapin apa kamu kasih makan ya itu ya kalau saya menurut saya mungkin itu keistimewaan rejka mungkin mengeistimewakan benda busaka itu itu menurut saya mungkin dengan caranya dia memang seperti itu dengan cara mereka seperti itu ya monggo silahkan tapi kalau kalaupun ada yang memberi saya ini kalau mintanya yang aneh-aneh yang seperti yang kasih maaf kalau saya ada orang bertanya seperti itu kenapa harus diminyakin karena saya juga punya inggris kenapa kok dikasih pakar-pakaran kenapa lagi juga dikasih air kembang itu saya lakukan tapi enggak sebut suruh enggak perun melom juga semampu saya dan harusnya saya memang harus mampu merawat tapi tanpa abbas kalau dibilang semampu apa ya namanya kita benda busa benda istimewa kan ya berarti kita merahun dengan apa ya cinta kasihan memang harus seperti itu kalau ada yang bilang tidak perlu harus itu tadi menunggu tapi mungkin persepsi orang lainnya bena lagi dengan kaya ada juga yang enggak tahu apa-apa tiba-tiba tanya seperti itu saya jawab gampang semen punya motor kenapa diisi benzin karena benda pusaka ini tidak punya sejarah yang berbeda sama bukannya musrik tapi itu namanya perawatan apapun diperawatan dicuci dipersihkan dilapisin apapun itu motor saja dipuci kisi bensin di auto biar mengkilap dipusakakan oleh yang punya itu adalah sebuah kehormatan tersendiri ada yang bilang motormu bagus itu lebih bagi saya lebih penghormatan penghormatan yang bikin ini yang membuat ini meskipun kita enggak tahu siapa yang membuat alangkah baiknya dihormati buat telur-telur yang sudah mengklik video ini dan menonton sampai habis alangkah baiknya kalau akan bertiga ini berterima kasih sekali dan semoga Anda selalu sehat dan selalu dalam bimbingan Tuhan dan jika dirasa video ini menambah wawasan alangkah baiknya di klik tombol like lalu di subscribe juga dan jangan lupa di share ke teman-temannya atau keluarganya karena itu semua adalah dukungan buat kami agar kami semakin berkembang seperti itu apabila rasalah kurangnya dari kami bertiga saat ini kami memohon maaf karena kami hanyalah manajah biasa yang serba dengan kesalahan lain kali kami akan melihat apa yang harus dilihat dan membahas apa yang memang harus kita bahas jangan lupa oh iya jangan lupa juga ini DJ Peraja di klik nanti di skrivenya tapi ini khusus laku-laku remix khusus laku-laku remix yang pecinta laku-laku remix di klik DJ Peraja di subscribe jangan lupa semua videonya dilihat di like semua masing-masing oke itu mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati